Halo teman-teman kembali lagi di channel mikopau jadi pada video kali ini teman-teman aku mau ngasih tahu teman-teman kalau kalau kalian pengen punya teman makanya harus punya temen nah kali ini aku mau ngasih tips bagi kalian yang pengen mengatasi bugfactor atau yang pernah bilang menghindari bugfactor ya soalnya kalau kena bugfactor tuh nggak ngeenakin banget coy apalagi enak-enak jalan itu eh tiba-tiba ngeblink ke depan belakang kiri kotak segera ke atas itu gila coy bikin emosi udah gitu dan mohon maaf kalau itu enggak upload berhenti berapa minggu ya seminggu aku mungkin ya selama nggak ngeceknya soalnya bingung mau bikin konten apa hahaha oke langsung aja kita masuk ke cara mengatasi bugfactornya kutu-kutu-kutu yang pertama memakai kendaraan nah guys bagi kalian saat berjalan itu saling ngeflicker sendiri guys ya kalian tuh pandai-pandai untuk mencari kendaraan jadi lalu kalian naikin aja kendaraannya entah itu kendaraannya motor pacar mobil monster terus eh Lamborghini pickup delman becak sepeda kenapa bangku harus pakai kendaraan gitu nah soalnya guys kalau saat kalian si saat kalian ngeblink atau ngeflicker terus kalian naik mobil itu kalian nggak bisa ngeflicker coy nggak bisa pindah-pindah tempat sendiri gitu loh dan itu enak banget dah pokoknya kalau ketemu yang kayak gitu dan musuh pun nggak bisa ngekill kalian gitu maksudnya musuh yang pakai bugfactor ya itu nggak bisa ngebunuh kalian oke langsung next yang kedua nah ini bagi kalian yang hobinya main CS rank itu sering apa ya main random lah gitu dan temen kalian tuh pakai bugfactor mendingan kalian keluar ke lobby aja guys daripada kalian terusin main dan temen kalian terusin ngebug terus diri pot sama musuhnya nah kan sayang gitu kan kalau aku nandai ketiket ke bandet kan tadi nanggit galah ya dan mendingan kayak gitu aja guys kalau temen kalian itu ada yang pakai software mendingan langsung keluar klopi aja udah biarnya minus itu daripada akun ke bandet kan apalagi ke bandet TVC nanggis kau ya nah bagi kalian yang terkena apa namanya bugfactor ini kalian buru-buru like re-relog ya ya nih kalau posisi kalian aman relok aja guys tapi kalau posisi kalian itu nggak aman ya udah pasrah aja gaplok terus kalah dulu ntar loh hahaha nah caranya di lo gimana bang Kalian tinggalkan ya sabar udah tahu tau apa lagi nggak aku gak lakukan dong dua ini kudel kuda 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 Chinese ngomongoked nah Jadi guys kalau kalian relok ini nanti musuhnya itu nggak bakal jadi pinguin coy atau aku jadi jilangkung eh kuyang maksudnya ya main ranket kau jadi kuyang bagaikan aku, kena sore hari, berwarna biru, sediru hatiku, menanti kabar, hilang aku puru, maut dan cilu, hangat yang tu nah jadi kalian tinggal dilakukan aja dan lihat gaya hasilnya berhasil kan mantap kali nah itu bukan aku dan tips yang terakhir sabar hahaha agak belencing demi nggak apa-apa nah itu kalau kena bug Victor kalian tuh harus sabar guys jangan marah jangan emosi dan tenang percayalah ini akan dilalui bersama-sama asik jadi kalau terkena bug Victor ini emang kunci sekalian tuh sabar gitu harus menguji kesabaran gitu amat cewek aja sabar dan kayak gini emosi jadi ya gitu loh guys ya sabar so guys itu dia cara mengatasi bug vector yang meresahkan di game free fire battleground jadi bagi kalian tolong jadi jangan pakai bug vector ini sayangkan kalau akun kalian ke banner itu apalagi full elite pas ke banner nangit jadinya mungkin sampai disitu dulu ya video gue kali ini Hai bentar closing gue kemana ya oke sampai disini dulu video gue kali ini gue Miko cabut dulu sini video and bye bye sub indo by broth3rmax